Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada awal media, Gubernur menyampaikan bahwa rapat kali ini sudah membahas persiapan yang lebih luas dan sekaligus berkonsolidasi dengan kejahatan, kepolisian, dan BPKP. Karena menurutnya penggunaan anggaran pada kejahatan G20 ini jelas membutuhkan penampingan dari aparat penyukup hukum. Selain itu, Gubernur menyampaikan bahwa beberapa stakeholder juga tidak membahas pembagian tugas sesuai dengan kepolisian dan kewenangan masing-masing. Seperti pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Pemerintah tugas ini bertujuan agar tidak menjadi tumpang sindih dalam penggunaan anggaran untuk kewaksanaan kejahatan G20 pada September 2020 mendatang. Sementara itu, Bupati Bulitung menambahkan beberapa stakeholder tidak hanya merencanakan, tapi juga mulai mengarah kepada eksekusi kegiatan di beberapa listrik demi menyambut para tamu dari luar negeri. Menurut Bupati Bulitung, beberapa rencana anggaran yang ditutupkan nantinya akan disampaikan kepada leading sector, yaitu Bapernas. Dan nantinya akan menunggu persetujuan dari pihak Bapernas. Demikian jurnal. Baik, terima kasih rekan jurnalist dari POS Belitung, Dede Soindar, atas laporan Anda. Selamat bertegas kembali.